Intro Dewasa ini, teknologi semakin memanjangkan manusia dengan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah transportasi yang kian modern dan canggih. Kemajuan tersebut bukan tanpa resiko. Karena insiden atau kecelakaan masih sering terjadi. Tentu saja hal ini menuntut kita harus ekstra hati-hati dalam bertransportasi. Namun musibah memang terkadang tak bisa dihindari. Seperti beberapa kecelakaan berikut yang terjadi di terowongan. Terjadian kecelakaan di terowongan menyebabkan proses evakuasi menjadi lebih sulit dilakukan. Ini karena para petugas membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk menembus lokasi kecelakaan yang berada di tengah-tengah terowongan. Pemirsa, inilah 7 kecelakaan dasyat di terowongan versi On The Spot. Diawali dengan sebuah kecelakaan bus yang terjadi di jalanan kota New York, Amerika Serikat, Rabu 10 Juni lalu. Dua bus bertabrakan di dalam terowongan Lincoln yang tengah ramai dilalui kendaraan. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 31 orang luka-luka dan harus larikan ke rumah sakit. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan ini berawal ketika sebuah bus transit dari New Jersey menabrak bagian belakang bus tur yang membawa para pelajar asal Kanada. Namun belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Kecelakaan ini memicu kemacetan di ruas jalan sekitar lokasi kejadian. Bahkan dilaporkan ada seorang wanita yang tidak melahirkan terjebak kemacetan. Wanita tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan bantuan petugas. Lincoln Tunnel merupakan salah satu terowongan paling sibuk yang menghubungkan Manhattan dengan New Jersey. Data otoritas tempat menyebut sekitar 19 juta kendaraan melintasi terowongan ini setiap bulan pada tahun 2014. Insiden berikutnya terjadi di terowongan Ledenik yang terletak di Kroasia. Kecelakaan ini diawali dengan sebuah truk yang melesat dengan kecepatan 100 km per jam di dalam terowongan. Tanpa ia duga, beberapa kendaraan tengah berhenti di depannya. Karena kaget, pengemudian tak sempat menginjak rem langsung menghantam mobil di depannya. Naas, mobil tersebut terhimpit di antara dua buah truk besar. Kecelakaan ini menyebabkan empat orang dalam mobil tersebut tewas seketiga. Mereka adalah dua orang ibu muda yang masing-masing membawa seorang anak. Sementara itu, tujuh dilaporkan menderita luka-luka dan tiga di antaranya kritis. Petugas membutuhkan waktu setidaknya tiga hari untuk membersihkan bekas kecelakaan yang terjadi di terowongan sepanjang 582 meter tersebut. Terowongan tol Sasago yang terletak 80 km barat Tokyo, Jepang, rubuh pada minggu 2 Desember 2012 silam. Terowongan yang tepatnya berada di jalan Pau Chuo, Otsuki, prefektur Yamanishi ini pun ditutup hingga beberapa hari. Tau Chuo sendiri merupakan jalanan ramai yang menghubungkan Tokyo dan sejumlah tempat, termasuk Gunung Fuji. Beberapa mobil yang sedang melintas dilaporkan terjebak. Insiden ini pun menewaskan sembilan korban jiwa yang di dalam mobil yang terbakar dan hancur tertimpa beton. Atap beton terowongan sepanjang 4,7 km tersebut dilaporkan rubuh hingga 60 meter. Setelah dilakukan penyidikan, terkuak bahwa rubuhnya terowongan tersebut disebabkan karena usia baut dan papan beton yang sudah tua. Petugas menemukan baut jangkar yang berfungsi mengamalkan beton di langit-langit terowongan telah hilang. Tak kurang dari 31 orang tewas dan 9 orang hilang, setelah dua truk yang membawa bahan kimia berbahaya bertabrakan di sebuah terowongan di China. Tabrakan ini memicu ledakan besar dan membuat terowongan yang terletak di Provinsi Chaisi Utara tersebut runtuh. Bocorat tangki truk bermuatan metanol memicu ledakan besar yang merambat ke kendaraan lain. Ditambah lagi, truk lainnya juga bermuatan batu bara. Akibatnya korban pun membengkak hingga 31 orang. Sementara itu, 9 orang tinyatakan hilang. Maret 2012 silam, sebuah bus wisata mengalami kecelakaan ketika melewati sebuah terowongan. Bus yang membawa wisatawan Belgia ini menabrak dinding terowongan di wilayah Valais di Swiss. 28 orang dengan 22 diantaranya anak-anak berusia 12 tahun tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, 24 lainnya luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Bus yang mengangkut 52 penumpang tersebut bertolak dari Lomo Flanders dan mengalami kecelakaan pada tengah malam. Saat itu, bus kembali ke Belgia dari sebuah kem liburan ski di Val d'Aniviers. Diketahui, kecelakaan terjadi setelah bus hilang kendali akibat roda depan yang kempes. Bagian depan bus terlihat hancur. Untuk melakukan penyelamatan, sekitar 200 petugas penyelamat bekerja sepanjang malam di lokasi kecelakaan. Sementara 12 ambulans dan 8 helikopter mengangkut korban cedera ke rumah sakit. Kementerian Pertahanan Belgia pun menyediakan dua pesawat sehingga keluarga korban bisa diterbangkan ke lokasi kejadian. Petugas mengatakan, tabrakan ini adalah salah satu yang terburuk sejak tahun 1982. Sebuah kebakaran hebat terjadi di terowongan Mung Blong, 2 Maret 1999. Kebakaran ini dipicu oleh sebuah truk Belgia yang membawa muatan tepung terigu dan margarin tiba-tiba terbakar dalam terowongan tersebut. Nyala api dengan cepat membesar dan terus menyala selama 53 jam. Disiden ini merewaskan 39 orang pengendara yang terjebak di dalam terowongan sepanjang lebih dari 11 km ini. Mung Blong adalah salah satu pergunungan tertinggi di Eropa dengan terowongan yang menghubungkan Perancis dan Italia melalui pergunungan Alpen. Pengelola terowongan pun dituding lalai hingga kebakaran merenggut puluhan jiwa. Tuduhan ini diperkuat dalam sidang yang berlangsung selama 3 bulan. Dalam persidangan terungkap, minimnya peralatan keamanan, kurangnya latihan darurat sebelum kebakaran terjadi, serta masalah sistem ventilasi yang malah memperparah kebakaran. Setidaknya 13 orang telah dipinjara karena insiden ini. Yang terakhir adalah kecelakaan yang melibatkan sebuah kereta kabel di pegunungan Alpen, Austria. Kereta tersebut merupakan sarana yang biasa dipergunakan untuk mengangkut para turis ke tempat bermain ski di larang pegunungan Kittsteinhorn Alpen. Namun, saat mengangkut ratusan penumpang, kereta tersebut terbakar dan melewaskan 170 orang yang berada di dalamnya. Kecelakaan yang terjadi pada 11 Oktober tahun 2000 silam ini merupakan insiden terburuk yang pernah terjadi di Austria. Atas kejadian ini, otoritas tempat menetapkan hari tersebut sebagai hari berkabung nasional bagi Austria. Peristiwa tersebut terjadi ketika kereta gantung yang berkapasitas 180 orang ini tengah melewati terowongan di pegunungan Kittsteinhorn. Kebakaran yang terjadi selama 3 jam ini terletak sekitar 600 meter di dalam terowongan. Inilah yang menyebabkan rebu penyelamat kesulitan untuk memadamkan api. Penyelamatan besar-besaran dilakukan dengan mengerahkan 13 unit helikopter, kepolisian, dokter, palang merah setempat, dan juga pasukan pemadam kebakaran khusus. Namun sayang, dari seluruh penumpang hanya 8 orang yang berhasil selamat dari kebakaran tersebut. Sementara 170 lainnya yang kebanyakan terdiri dari remaja dan anak-anak tewas. Pemirsa telah ketujuh kecelakaan dasar di terowongan versi on the spot.